Sebenarnya kalau kita lihat di negeri ini yang pernah memimpin itu kan misalnya Suharto. Warto itu anak desa kan? Kemudian siapa lagi gitu ini ya? Pada umumnya orang-orang dari desa yang sederhana, tapi kemudian sukses dan menjadi pemimpin pemerintahan kita. Juga kita lihat di kalangan dunia usaha ya, itu juga banyak orang-orang dari kampung, dari desa, karena orang tuanya sangat miskin, kemudian menjadi sangat kaya raya gitu. Jadi ini akibat mobilitas vertikal dari hasil pembangunan yang membawa banyak orang desa berhasil. Dan terutama itu melalui pendidikan. Nah inilah menurut saya yang merubah paradigma dan pemahaman masyarakat itu bahwa tidak selamanya mudik itu atau mudik itu negatif. Karena banyak yang berhasil itu karena berkat pembangunan itu sendiri. Nah karena itu menurut saya, apa yang bisa kita mengenai dari proses mudiknya sendiri, bahwa di dalam mudiknya sendiri kita sudah kembangkan tadi banyak sekali manfaat-manfaatnya yang bisa diperoleh dan sudah dirasakan oleh masyarakat baik yang mudik ataupun yang tetap berada di kampung Alamandar. Tapi yang kita juga tidak bisa menafikan adanya dampak negatif dari budiknya sendiri. Misalnya orang yang berhasil di kota ayu sendiri, dia pulang seolah pamer. Nah, pamer, bawa baju yang bagus, kemudian dia naik pesawat, kemudian dia bawa mobil dia, ada naik motor dan sebagainya. Nah kemudian orang desa lihat, ini tadinya mereka juga miskin, tidak mengapa apa-apa, kok. Mengapa saya tidak? Akhirnya dikasih juga. Berbondong-bondonglah mereka, ini orang desa pun pergi meninggalkan kampung Alamandar dan kemudian masuk di kota-kota besar itu. Maka Jakarta itu termasuk sangat banyak urbanisasi yang, orang-orang urban, orang-orang desa yang masuk di sini. Tetapi sayang sekali ketika masuk ini, tidak ada pendidikan mereka, tidak ada kepakaran mereka, tidak ada akhirnya menjadi persoalan sosial. Dan itu dialami oleh kota-kota besar, tidak hanya Jakarta, tapi di berbagai kota. Ini juga dampak dari orang mudik itu sendiri kemudian. Ada juga yang ini. Seperti siklus ya Pak, kalau bisa dilihat seperti itu. Ya? Selalu jadi siklus. Ya, memang gitu. Tapi ada juga yang kemudian pulang, dia bawa pembantu rumah tangga dari kampung untuk membantu di kota gitu. Tapi ada juga, sebenarnya mendorong juga ini, migrasi gitu. Nah, kenapa? Yang mudik itu kan bukan orang dari dalam negeri saja, banyak dari luar negeri yang bekerja dari mana-mana itu, pada saat lebaran, dia pulang kampung juga. Ketika pulang kampung itu sendiri, dia kata, oh ini hebat, dia sudah punya rumah yang bagus, punya macam-macam, akhirnya mereka juga pergi. Walaupun odalnya, 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 odalnya. Iya, gitu ya. Odal neger. Betul. Eh, odal neger. Pak Sunuh, ingin menambahkan? Iya.